selamat menikmati terus disini tapi tetap berusaha untuk nikmati kedinginan yang ada ini maka coba kita hangatkan dengan politik embongan kita coba hangatkan dengan politik embongan aku ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita dalam playlist yang sudah disetting oleh Graito secara khusus dalam rubrik politik embongan semoga saudara-saudaraku tulur-tulurku kafe dimanapun kalian berada pewar setia dari channelku seperti ini selalu dalam rahman rahim diberi kesehatan yang prima semuanya oke senja ini baru turun hujan kita akan awalnya dulu awalnya ya awalnya gue dikasih tahu sama permansuri ya bahwa Pak Prabowo itu tidak membutuhkan suara umat islam ada beberapa potongan video gitu ya wah gue ya penasaran gitu kalau kita lihat ya potongan videonya ya memang begitu ya bahwa Pak Prabowo itu dan sepertinya justru terkesan apa ya dalam tanda kutip arogansi atau menantang gitu lah ya oh gue gak butuh suara umat islam gitu lah kira-kira ya intinya itu konteksnya tentang tentang suara dan itu yang menjadi tujuan untuk umat islam gak butuh suaranya umat islam terus gue bilang oh masa iya iya gitu kan memang kalau kita lihat potongan videonya seperti itu ya akhirnya gue penasaran gue cari berita gimana sih duduk permasalahan sebenarnya gitu ya nah dengan begitu tajuk kita kali ini adalah ya benarkah Pak Prabowo menyesal ya tidak membutuh dukungan umat islam itu menjadi tajuk kita kali ini ya benarkah Pak Prabowo tidak membutuhkan suara umat islam gitu aja lah ya jadi begini aku jelaskan dulu ya kalau kita melihat potongan video itu maka kesimpulannya menjadi iya iya bahwa Prabowo tidak lagi membutuhkan suara umat islam gitu itu dalam sebuah acara di salah satu pondok pesantren di di jombang tolong dikoreksi kalau salah ya tadi aku lihat di jombang gitu gak tahu acaranya apa gitu ya diundang di salah satu pondok pesantren terus itu di cut sepertinya gak sampai satu menit itu video itu ya di cut ya kalau kita hanya nonton video yang di cut itu yang di edit itu maka tidak bisa tidak memang kesimpulannya ya dengan yang tanda kutip tadi itu ya sebuah kesombongan sebuah aroganci menyatakan bahwa Prabowo tidak butuh suara umat islam dukungan umat islam gitu lah ya entah santri entah kiai tapi intinya dukungan dari suara umat islam gitu dan itu sudah di edit di share atau disebar itu dengan paling tidak kalau aku lihat itu ada yang dua versi setau gue lah ya kalau ada lebih ya gue gak tahu yang sudah di edit gitu yang satunya memang original videonya dia potong yang satunya videonya lain tapi audionya diambil dari potongan itu gitu loh ya itu yang gue tahu kan gue berusaha kalau gue mau bahas kan gue harus kumpulan data dong supaya gue tahu ya maka gue tahu paling tidak ada dua editan kalau lebih ya itu di luar pengetahuanku dan video itu viral ya bombing gitu ini aku jelaskan lagi gue tidak tampil sebagai supporter loh ya gue voter bukan supporter ya maka nanti kalau misalkan ini anggap saja ngobrol gue ngobrol imajiner gue sama Prabowo gitu aja ya anggap saja ini ngobrol imajiner gue terhadap Prabowo apakah memang benar tidak memerlukan dukungan suara umat Islam gitu aja ya tapi nanti misalkan video ini tersebar dan ada dari teman-teman yang yang berkoalisi dengan Prabowo ingin memberikan klarifikasi di channel gue ya gak apa-apa gue gue gak apa-apa silahkan silahkan saja ya karena nanti itu insya Allah ya kalau gak ada halangan ini hari apa hari Komsa ya Jum'ah insya Allah hari Sabtu itu ada teman dari supporternya Anis ya dia minta waktu untuk bisa tampil di channel ini dan gue terima gue gak ada masalah mau ngomong silahkan ya jadi gue tidak dalam hal ini gue harus memberikan kesempatan yang sama nanti misalkan ada yang dari Sopo Prabowo satu lagi Anis sudah ganjar ya gak apa-apa silahkan saja mau masuk di channel ini ya gak ada gak ada masalah karena apa gue tetap berbasis pada akademis yang itu edukasi ya sumbangsi gue untuk negara gue ya ya karena gue orang kecil maka ya sumbangsinya kecil seperti ini bisa gue seperti itu supaya nanti saudara-saudara gue ketika memilih pemimpin itu tidak seperti membeli kucing dalam karung atau karung ada kucingnya ya tapi benar-benar tahu yang dipilih itu ini begini ini begini ini begini terus nanti keputusannya terserah lo lo mau pilih yang mana tapi tahu dulu pengetahuan itu kan diawali dari tahu dulu ya tentunya sebelum tahu ada pra-pengetahuan itu ya ada hipotasis pengamatan segala macem itu ya sumbangsi gue bisanya ya begini untuk kemajuan negara gue bangsa gue kalau gue kecuali gue punya channel tv nasional itu mungkin lain lagi bisa besar lagi gue undang semuanya lo ngeceh dah disini tv gue supaya semua rakyat tahu lo itu siapa bagaimana nanti mau yang dipilih terserah rakyat gitu cuman gue punyanya channel ya channel ini aja ya jadi gue tetap menjaga independensi gue ya gue itu bukan supporter tapi voter pada saatnya gue pasti memilih dong tentunya gue juga akan tidak mungkin asal pilih aja ya oke jadi ini anggap saja overall imaginer gue sama Prabowo gitu ya nanti kalau ada supporternya yang mau tampil disini gue tidak ada masalah seperti yang gue bilang tadi jadi gini memang sebagai gue berempati bukan hanya simpati gue empati karena gue ngalami bagaimana tidak enaknya video kita itu dipotong ya kemudian sudah jelas lah pesannya menyimpang dari apa yang sesungguhnya dan itu disebar luas kan gue sudah bilang berapa banyak video gue di edit edit dicolong dipotong potong kemudian disebar sehingga mendapatkan serangan yang bertubi tubi dengan julukan yang tidak mengenakan yang kafir yang sesat yang tidak taat ulama itu karena akibat video kita yang dicolong dan akhirnya di edit tidak karuan seperti itu jadi apa yang dialami Prabowo itu gue ngalami maka gue bukan hanya sekedar simpati gue empati gue ngalami bagaimana rasanya mau mantel juga bagaimana caranya mau marah marah kepada siapa karena begitu video itu dilepas dia sudah masuk ke ranah bebas siapa saja boleh ambil dan tergantung dia dia akan berlakukan seperti apa video itu kalau ketemu orang yang tidak neko-neko memang mau ditonton tidak masalah yang jadi masalah itu ketika video itu dipotong di edit sesuai dia punya tujuan lain selain tujuan kita yang sesungguhnya itu yang jadi masalah ya oke jadi setelah gue dapat informasi bahwa Prabowo dari istri gue tadi tidak butuh suara umat islam gue coba kok berani amat iya kan ada tanda tanya maka gue hunting cari pertama teman-teman WA gue gue minta tolong dong kirimin datanya mana gue gak punya data gue kan ngomong harus bayi data data dimana Prabowo bilang tidak butuh suara umat islam terus dikirim teman ada berapa ada dua ada berapa tadi itu dan gue tau itu editan video itu editan ya editan akhirnya gue coba hunting gue cari originalnya ya akhirnya ketemu ya dan itu sudah diklarifikasi lewat lewat apa ini ya lewat kompas ya klarifikasi tidak benar Prabowo menyesal didukung umat islam ini ada klarifikasinya dan gue sudah baca ya akhirnya apa yang gue baca itu bisa gue sampaikan ke lu semua jadi gini loh Prabowo pada saat itu ada acara di salah satu pondok pesantren kalau gak salah itu di jombang ya pada saat itu belum masa kampanye dan kapasitas kapasitas dia itu gak tau ya yang jelas karena belum kampanye kapasitasnya bukan capres ya ya menteri atau apa gitu ya gue juga gak tau dia diundang atas nama apa atau dia yang dateng atas nama apa gue gak ngerti disitu dia ngomong ya tidak butuh suara umat islam gitu lah ya tidak butuh dukungan kiai tidak butuh dukungan santri gitu lah ya itu konteksnya konteks ketika saat itu untuk menghindari kan kapasitas dia kan disitu bukan jawab yang pertama kalau dia ngomong minta dukungan berarti kan salah yang kedua itu belum suasana kampanye artinya kalau dia melakukan mencari dukungan maka dia akan dianggap curistat kan dan itu kan ada aturannya sendiri ya maka dalam konteks itulah artinya konteks saat dia berbicara itu itu dalam bukan dalam rangka dia mencari dukungan umat islam gitu loh maksudnya ya jadi saya tidak tidak memerlukan dukungan umat islam gitu ya sayangnya video itu di pekat dan dia tidak tahu kelanjutannya ya jadi ya itulah aku bilang sekarang kejahatan-kejahatan virtual itu enggak sulit diatasi dan aku ngalami kan seperti aku bilang berapa kali aja videoku di edit-edit seperti itu sekali lagi ya itu keluar konteks konteksnya tidak itu sepertinya Prabowo mengulangi itu ya jadi dua kali diulang karena dia takut nanti dianggap mencuri star ya dianggap kapasitasnya enggak tepat karena itu kan dia itu sebagai menteri bukan sebagai cawapres gitu lah ya maka dia ngomong dalam konteks itu saat dan waktu itu dia tidak sedang mencari dukungan suara umat islam gitu loh sebetulnya konteksnya ya bukan berarti dia tidak butuh suara umat islam dalam dalam suasana yang sudah dibuka suasana kampannya ini tidak begitu ya maka di kompas itu klarifikasinya ya dia membutuhkan suara membutuhkan dukungan dari umat islam gitu loh dan tidak pernah menyesal didukung umat islam enggak begitu ceritanya ya nah ini semua supaya pada tahu ini ya supaya duduk permasalahannya itu clear tidak ada lagi informasi-informasi yang yang sudah menyimpang makanya itu di tengah keterbukaan arus informasi kita gampang mengakses informasi dari manapun akhirnya justru kita ya kalau tidak hati-hati sendiri bisa menelan informasi yang salah ketika kita mengambil sebuah keputusan dari informasi yang salah maka keputusannya juga pasti salah orang informasinya salah ya ya informasinya salah ya memang kan gue sudah bilang kalau sudah dipotong itu seperti punya gue itu minimal satu jam dipotong cuma satu menit atau tidak ada itu mesti menyimpang seperti videonya Prabowo itu jadi kalau Prabowo babak belur sekarang dihajar dengan kejahatan virtual gue juga pernah ngalami babak belur juga gue dihajar oleh pelaku-pelaku kejahatan virtual seperti itu dan kita powerless gimana mau marah sama siapa marahnya dan videonya sudah kemana-mana gitu ya oke jadi garis bawahi intinya Prabowo dan koalisinya gitu aja lah tentunya Prabowo dan pasangannya gitu ya tetap membutuhkan dukungan dan suara umat islam gitu sudah diklarifikasi dan setelah gue lihat videonya oke jadi duduk bermasalahnya yang benar seperti itu bukan tidak membutuhkan dukungan umat islam tapi tetap mendukungkan membutuhkan dukungan umat islam ini seandainya gue bisa ketemu Prabowo tapi kan gak bisa orang gue disini dari Jakarta kok gimana mau ya agak saja ini diskusi imajiner gitu ya seandainya saya tanya benarkah anda membutuhkan suara umat islam gitu ya tentunya dia jawab ya benarku seperti saya membutuhkan dukungan dari seluruh umat islam yang ada di negeri ini supaya saya bisa memenangkan eleksion pemilihan presiden di 2024 ini ya jadi Prabowo membutuhkan dukungan suara umat islam kalau dia jawab begitu dan mesti begitu jawabannya ketika aku tanya apakah anda membutuhkan dukungan suara umat islam atau tidak membutuhkan seperti video yang sudah di cut itu ya sudah di cut cut dipotong potong pasti dia jawabkan seperti yang gue bilang tadi dia tetap meminta dukungan suara umat islam kalau dia jawab begitu baru gue tanya dalam hidup ini selalu terjadi linearitas linearitas berbanding lurus ya berbanding lurus artinya kalau begini pasti begitu kalau begitu pasti begini nah sekarang dengan perbandingan itu kalau bapak ya kalau anda kalau panjenengan kalau saudara sebagai cawapres membutuhkan suara umat islam pertanyaan saya supaya itu nanti bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh saudara-saudaraku yang islam pertanyaannya bapak kan menteri ya dan sudah hampir tahun kelima ini ya artinya satu periode penuh sebagai menteri ya punya kekuasaan lah masuk ke dalam kabinet ya pertanyaannya selagi anda berkuasa selagi panjenengan berkuasa ya apa yang telah anda berikan sebagai bentuk apa apresiasi anda terhadap islam akan gue tanya begitu apresiasi anda terhadap umat islam itu apa sehingga anda minta dukungan suara dari kami umat islam nah silahkan nah nanti karena ini pertanyaan imajiner kan mungkin ada para supporter dari beliaunya yang mau memberikan jawaban ya gue terbuka aja terserah saja jawab coba ya karena apa hidup ini kan saling menerima dan saling memberi tahu saatnya menerima tahu saatnya memberi lah kalau gak pernah berpihak terhadap umat islam tiba-tiba meminta dukungan seorang umat islam itu kira-kira gimana gitu loh makanya gue tanya apresiasi apa yang selama anda menjabat anda kan powerful orang menjadi menteri kok apresiasinya dalam bentuk apa sih gue ingin tahu sehingga itu bisa menjadi pertimbangan gue kasih gak suara gue ke Prabowo kan begitu apa yang dilakukan Prabowo kontribusi apa atau apresiasi apa terhadap islam itu apa nah kalau ada nanti baru kita pertimbangkan nah kalau gak ada ya ngapain juga dikasih suara orang gak ada makanya kita perlu tahu ada apa gak contohnya begini seperti semoga Allah meramati tidur panjangnya gampangnya itu siapa ya aku ambil contoh sebentar almarhum Bapak Presiden kita Pak Harto di akhir kehidupan semoga Allah meramati tidur panjangnya mengampuni dosanya dan menerima amal baiknya walaupun di awal pemerintahannya sampai pertengahan itu kan sangat terhadap islam itu beliaunya sangat apa ya tidak begitu bersahabat gitu lah ya gue tahu gue lupa ada istilahnya apa gitu ya gue lupa ya tapi di akhir kehidupannya beliau itu menghijau itulah sebetulnya nanti bagus kita jadikan diskusi langkah kita melakukan reformasi itu sebetulnya tepat atau tidak gitu ya tepat enggak pada waktu itu kita melakukan reformasi sehingga Pak Harto terjatuh dari kursi kekuasa itu tepat enggak itu nanti bisa kita analisa oke mungkin itu nanti waktu-waktu yang akan datang kita kembali ke sini kalau Pak Harto itu keberpihakannya jelas makanya dikatakan itu perubahannya terjadi setelah almarhum ibu'utin setelah almarhum abu'utin Pak Harto berubah yang awalnya apa sih istilahnya gue lupa ya reaktif terhadap islam gitu aja lah ya terus menjadi mengapresiasi islam ya pada waktu itu gue masih di malang maka beliunya bikin sesuatu gerakan yang nama it's me ikatan cendikiawan muslim indonesia itu dibikin ya jadi ada sebuah wadah para cendikiawan muslim itu Pak Harto yang bikinnya kan disini di Uni bro gue liat terus dan itu sudah terlaksana tapi akhirnya gak tau sekarang gimana nasibnya it's me kalau dulu kan sangat berwimbawa gak tau siapa yang menunjukkan tapi dengar gue masih ada it's me oke itu it's me terus masjid amal bakti muslim pancasila itu seribu lebih kan lebih berapa gitu tersebar di seluruh nusantara bangun masjid 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 dan itu dia bentuknya ngambil budaya jawa begini itu budaya jawa juglo tidak tidak membelenduk tidak bulat begini bulat itu sebetulnya bukan punya islam itu punya romawi itu itu arsitektur romawi kalau ada anak arsitektur disini tau gak harus tau dong itu bukan punya islam itu diambil dari romawi cuman kalau kita gak tau oh itu masjid punya islam ndak gereja juga ada yang belenduk seperti itu dan boleh-boleh saja orang itu bukan punya islam kok arsitektur itu dari Roma diambil makanya kalau kita ke Semarang kamu naik grep antarkanan ke gereja belenduk nanti diantarkan gereja yang kubanya itu seperti masjid itu bukan punya islam jangan salah sangka islam mengambil dari Roma arsitektur Roma Pak Arta Almarhum semoga Allah merahmati terpanjangnya ketika membangun masjid amal bakti muslim Pancasila itu arsitekturnya arsitektur budaya kita yaitu Jawa jadi gini joglo bentuknya dan itu kan seribu lebih yang dibangun dan itu sudah terlaksana semoga menjadi amal soleh beliau yang belum terlaksana itu kan sejuta da'i jadi mau memprogram melatih sejuta da'i untuk dilepas ke seluruh Nusantara ini untuk berda'wah itu yang belum kesampai artinya ada apresiasi Pak Arto terhadap islam itu itu ada ya itu ada makanya kan tadi gue bilang sebetulnya tepat gak kalau kita pada waktu itu melakukan seperti apa yang telah terjadi yaitu reformasi melurot Pak Arto dari korsinya itu tepat gak kan Pak Arto sebetulnya sedang menyiapkan penerusnya siapa kira-kira yang tepat cuman keburu reformasi itu yang seneng ya Amerika akhirnya kan tepuk tangan tapi itu nantilah kita bahas ya kita kembali ke sini itu itu jejak digital ya track record yang ada pada Pak Arto sekarang gue tanya kalau Pak Bapak Gita ini Prabowo ini yang sekarang nyapres mau minta dukungan suara terhadap umat islam apresiasinya apa sih terhadap umat islam yang sudah ada kan Anda kan pejabat itu loh yang gue mau tanya ada gak itu loh kalau ada tolong disampaikan terus kalau gak ada terus bagaimana kami akan memberikan dukungan kalau itu gak ada kalau ada tolong sampaikan apa seperti Pak Arto tadi sebagai contoh kan jelas ada terus apakah kalau begini ini terus nanti dibilangin politik identitas gitu atau gimana ini kan kita harus clear dulu yang namanya identitas itu semua orang perlu identitas mana ada orang tanpa identitas ya supaya supaya kita enak diskusinya ya supaya ada sebuah pemahaman yang itu gamlang dan terang jelas gitu ya oke seperti yang sekarang beredar semua orang putu-putu kalau gue dari Malang ke Batu itu sekitar 25 km kalau PP itu 50 km jadi tiap hari gue 100 km ke Malang 25 km pulang 25 km itu ngantar kerja ya 50 kan turun lagi jemput kerja pulang lagi ke rumah berarti kan 25 25 25 25 100 km gue tiap hari tapi alhamdulillah masih obrol beri kesehatan masih alhamdulillah masih kuat sepedaan 100 km ya itu sepanjang jalan dari Malang sampai ke Batu itu semua gambarnya orang-orang soleh semua itu yang mau nyalak-nyalak gitu tampilannya soleh semua itu yang cewek yang cowok yang biasanya gak pake jilbab ceweknya pake jilbab semua itu yang cowok biasanya gak pake peci pake peci jadi soleh-soleh soleha-soleha ketika musim kampanye kalau aslinya nanti ya liat track record sama selalunya makanya gue bilang ya jangan terbuai semua yang ngaji disini jangan terbuai yang namanya PC-misi pasti bagus orang PC-misi kok bikin PC-misi apa sulitnya mesti bagus-bagus gak ada presiden bikin PC-misi nanti rakyat gue gue gusur karena ini bikin proyek pembangunan kerjasama dengan asing mesti gak ada mau mampus apa mesti gak ada mesti yang bagus-bagus pro-rakyat ya jangan sampai kita menyakiti rakyat menggusur mesti begitu baik-baik itu mana ada yang berani bla-bla gue pengen tau PC-misi nanti kalau gue berkuasa di presiden ini gue relokasi ini rakyat ini gue pindah kemana ini untuk investasi asing gitu berani gitu gak berani makanya jangan percaya sama PC-misi jangan percaya juga kepada omongan-omongan yang itu sumber pintar-pintaran ngomong di debat itu yang kemarin sudah digelar karena apa aku menyarankan kalian lebih lebih percayalah kepada track record masa lalunya masa lalunya itu gimana dia itu menjadi karena masa lalunya itu sudah fakta kalau yang akan datang itu kan maybe yes maybe no debat nanti kalau gue jadi presiden ekonomi turun kemiskinan perkapitas sekian tenaga kerja sekian import gue batasi kita ekspor terus tapi kita tidak pernah import entah itu garam entah itu apa kita bisa bikin sendiri mobil kita bikin kalau dulu SMK sekarang mobil apalah misalkan mobil universitas karena dulu masih SMA sekarang sudah kuliah ngomong aja bisa semua bisa ngomong makanya perdebatan itu pintar-pintaran ngomong tapi aktualisasinya belum tentu begitu juga misi-misi mesti bagus-bagus makanya gue ingatin lu semua dari tiga yang ada ini lihat track record masa lalunya layak lu pilih enggak silahkan pilih yang menurut lu layak ya track recordnya jangan dilihat kalau soal begitu-begitan bunga rampai aja oke jadi itu ya apa sumbangsi apa atau apresiasi apa yang diberikan dari kubu Prabowo kalau beliaunya ya panjenengan anda mengharapkan kontribusi suara dari umat islam coba tunjukkan kontribusi apresiasinya apa seperti Pak Arto tadi kan bangun masjid ya bikin gerakan kelompok it's me itu kan sumbangsi beliau apresiasi beliau terhadap islam begitu begitu juga kalau Pak Prabowo anda panjenengan saudara atau apapun namanya silahkan silahkan saja anda minta dukungan suara umat islam cuman kan umat islam nanti berpikir lah jenengan itu ngasih apa pernah mengapresiasi apa terhadap umat islam ini sebagai pribadi boleh sebagai orang yang duduk dalam kekuasaan menteri boleh gitu nanti itu kalau kalau ada tentunya itu akan menjadi pertimbangan untuk memberikan suara kepada anda atau tidak tapi kalau tidak ada ya gimana gitu loh ya oke sampai disini dulu kajian kita dalam rilis ya politik embongan ya sekali lagi aku bilang gue bukan supporter gue adalah voter ya jadi mana saja mau tampil ke sini gue gak masalah itu simbangsi gue untuk ikut bisa membantu supaya kalian semua itu tahu apa siapa bagaimana yang dipilih itu tidak membeli kucing dalam karung ya saya sampai disini dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum